salam jumpa ibu bapak saudara saudari yang terkasih dalam kristus sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari romo david lemewu mgr mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan firmanmu Tuhan bita bagi kakiku saatnya yang hidup terambagi jalanku bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam kristus injil kita hari ini diambil dari injil lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53 aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi bukan kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam 1 rumah 3 melawan 2 dan 2 melawan 3 mereka akan saling bertentangan ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya ibu mertua melawan menantu perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya demikianlah injil Tuhan sungguh aneh ya ayat ini dimana Tuhan Yesus yang adalah Raja yang adalah pangeran kedamaian Raja kedamaian mengatakan bahwa dia tidak datang untuk membawa damai tapi membawa api yang membawa perpecahan bahkan di keluarga kita selalu berdoa untuk kesatuan sebuah keluarga tapi tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa saya datang membawa api dan betapa saya mengharapkan api itu sudah menyala untuk kami sebagai misneris cinta kasih Allah MGL ayat ini adalah ayat inti kami ayat dimana kami selalu melihat dan mengharapkan untuk bisa menjadi api cinta kasih Allah seperti yang Tuhan Yesus bawa kepada kita api ini banyak sekali dipakai imagery api ini dipakai di dalam sebanyak cerita di Alkitab kita ingat Musa yang dipanggil oleh api di semak api yang menyala itu dimana dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir api yang sungguh menyala tapi tidak menghanguskan begitu api cinta Tuhan api yang adalah Tuhan sendiri kita tahu cerita juga Nabi Elia dimana dia menghadapi 400 Nabi palsu dari Baal dia bilang saya bikin korban saya kamu bikin korban sendiri kita lihat siapa yang akan dibakar oleh Tuhan itu yang pantas untuk Tuhan bahkan dia taruh air sempit basah tapi punya dia yang terbakar Nabi Elia saking marahnya membunuh 400 Nabi palsu itu dan dikejar-kejar menderita sama juga dengan penderitaan Tuhan Yesus api yang sungguh menyala di hatinya api cinta kasihnya untuk kita yang menyala sampai dia rela mati menderita di kayu saling Tuhan Yesus suatu datang ke Yerusalem mengatakan oh Yerusalem andaikan engkau tahu siapa yang akan datang dia menangis sambil mengatakan itu aku datang sebagai seorang seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anak ayam ada satu cerita cerita sungguh seorang petani yang propertinya dan rumahnya terbakar hangus saat dia kembali ya ke propertinya itu sudah tidak ada apa-apa lagi tapi tiba-tiba dia terdengar suara suara itik-itik dari mana itu datangnya saat dia cari sumber suaranya dia melihat di atas ya itu yang sudah hangus di atasnya adalah induk ayam yang melindungi anak-anaknya sehingga mereka bisa selamat itulah api cinta Tuhan yang melindungi kita melindungi kita sehingga kita justru yang bersalah dan lemah bisa selamat tapi dia mati di kayu saling untuk kita ya betapa besar cinta api cinta Tuhan untuk kita sehingga kami pun ya sebagai misioneris cinta kasih Allah kami pun mau dibentuk untuk menjadi api cinta yang menyala itu ya tapi sebenarnya bukan kami saja kami hanya sebuah tanda saja tapi kita semua dipanggil untuk bisa menerima pembaptisan api itu pembaptisan yang sungguh diharapkan oleh Tuhan Yesus bagaimana caranya nah Father Ken pendiri kami dari misioneris cinta kasih Allah ini menulis sebuah buku yang judulnya adalah Becoming Fire menjadi api disini dia memakai sebuah gambaran bahwa kita itu seperti sebuah batang kayu yang besar yang basah dan mau dibakar apa yang terjadi saat kita menyalakan api di kayu itu pertama-tama tidak langsung terbakar ya bahkan pertama-tama mungkin keluarlah ya binatang-binatang laba-laba kecoa apa binatang-binatang yang aneh-aneh lalu keluar juga ya apa namanya lendir-lendir hitam itu seperti kita punya kegelapan kita punya dosa itu semua saat api mulai memanaskan itu keluar-keluar semua lalu kayu itu mulai menjadi kering dan mulai berasam semakin lagi kita dimundingkan dikeringkan oleh api Tuhan sehingga pelan-lahan api bisa mulai menyala tapi proses adalah proses yang panjang dan kadang-kadang menyakitkan dibakar oleh api cinta Tuhan sampai akhirnya kayu itu bisa menjadi sebuah kayu yang benar-benar menyala sehingga hampir tidak bisa membedakan lagi mana yang api mana yang kayu karena semua sudah merah penuh dengan api bagaimana kalau hidup kita bisa menjadi api yang sungguh menyala menyatu dengan dengan api Tuhan sungguh luar biasa kan nah Father King mengusulkan bahwa untuk menjadi api itu kita pertama-tama harus dimurnikan kita dimurnikan dengan pengakuan dosa kita dimurnikan dengan memutuskan tali-tali yang mengikat kita pada dosa kita banyak berjuang melawan melawan cobaan-cobaan pecobaan-pecobaan menjauhi daripada situasi situasi yang membuat kita berdosa lalu kita mencoba juga puasa pantang itu yang kita lakukan saat masa prapaskah itu adalah salah satu cara dimana kita dimurnikan oleh api itu lalu setelah dimurnikan dan pemurnian ini selalu jalan terus ya kita mau semakin lagi menjadi apinya sendiri nah bagaimana caranya kita mulai bertumbuh dalam aksi-aksi cinta yang nyata ya perbuatan amal kita kepada saudara kita ya perkataan kita yang penuh dengan kemurahan hati ya kita mau mulai masuk ke dalam doa hidupan doa ya setelah kita mulai ya mau menjadi ini baru awal-awal kita mau masuk ya masuk lagi ke dalam api itu ya kita mau dimurnikan secara hasrat hati kita ya kita semakin lagi menjauhi semakin putus ya keterikatan kelengketan kita kepada kedagingan kepada keduniawian ya kepada segala yang membawa kenikmatan tetapi tidak sehat ya dan saat kita memutuskan hal-hal dengan keduniawian itu akan ada momen dimana kita merasa ya ini sudah sulit sekali ya biasanya kita percaya akan apa yang kita dapat sendiri tapi sekarang kita harus percaya dengan Tuhan ya kita harus percaya ya itu adalah kita adalah panggilan dimana kita percaya dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri yang selalu mencukupi kita ya dan setelah kita masuk lagi ke dalam api itu kita mau ya mengolah-olah api itu ya kalau kayu itu harus digeser-geser supaya dia semakin lagi terbakar nah ini saat kita menggeser-mengeser kita mau memberi ruang kalau ada api itu ada kayu-kayu itu di bawahnya itu harus ada ruang dimana oksigen udara bisa masuk kalau terlalu padat tidak bisa nyala nah ini kita mencari ruang dimana kita mau pergi menyendiri berdoa dalam waktu yang cukup lama kita pergi retret ya kita menghadirkan keheningan di dalam jiwa kita ya tidak bising sehingga api itu bisa nyala punya ruang untuk nyala ya kita mau membangun hubungan kita kita mau memberi ruang kepada saudara-saudari kita yang juga di dalam gereja dalam komunitas kristus sehingga kita bisa sama-sama dibakar ya dibakar oleh cinta kasih Tuhan nah setelah kita memberikan ruang ya untuk api bisa menyala ya kita mau tetap ada di dalam api ya abide in the fire ya bagaimana caranya ini semakin lagi masuk ke dalam hasrat kita akan Yesus ya kita mau menjadi temannya kristus kita mau selalu datang kepadanya mengandalkan dia bercerita tentang hal-hal yang kecil dan selalu bertanya apa yang harus kita hadirkan dalam hidup kita ya sebagai misionalis cinta kasih Allah kami berkomit untuk ada adorasi hening selama satu jam setiap hari bahkan sampai dua jam untuk menghadirkan keheningan ini untuk kita bisa tetap masuk dalam api Tuhan itu tidak mudah karena apa yang terjadi kalau doa begitu lama ya seperti juga doa rosario kadang-kadang itu kita mengalami kekeringan ya tapi kekeringan ini itu sangat penting karena kalau kayu tidak kering dia tidak bisa terbakar tapi kalau kita semakin kering kita semakin bisa dan mudah dibakar oleh api cinta Tuhan sehingga kita juga bisa menjadi apinya ya panggilan untuk berdoa itu banyak jatuh bangunnya saya sendiri sudah merasakannya ya kita tapi tidak mau menyerah kita mau tetap walaupun itu menderita kering lebih baik saya melakukan hal ini saya bisa bekerja di sana menyumbang mencari uang atau membantu sesama tapi pelayanan tidak bisa menggantikan waktu hening dimana kita membiarkan hasil kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus lalu kita mau kipasi api itu api itu mau dikipasi supaya semakin besar bagaimana cara kita mengipasinya kita harus mohon kepada roh kudus kita harus semakin lagi sering menyanyikan puji-pujian ucapan syukur kepada Tuhan itu adalah salah satu cara kita mengipasi angin itu kita memakai ujung rambut ke ujung kaki semua menguliakan Tuhan itulah cara kita mengipasi api cinta kasih Allah dalam diri kita yang terakhir kita mau menjaga api itu api itu bisa ditiuk oleh angin yang besar bisa disiram bisa mati bagaimana kita menjaganya kita mau punya hati yang bisa membedakan membedakan roh karena yang jahat itu juga suka datang sebagai malaikat terang tidak benar-benar ketahuan dengan kita tapi kalau kita mempunyai hati yang bisa membedakan roh yang baik dan roh yang jahat kita bisa menjaga api cinta kasih Tuhan sehingga selalu menyala selalu memberikan berkat memberikan kehangatan kepada mereka yang membutuhkan karena semua dunia ini butuh api cinta kasih Tuhan Tuhan Yesus yang dengan cintanya api cintanya mati untuk kita di kayu salib sengsara untuk kita dia juga mengundang kita agar kita mau dibaptis dengan api yang sama walaupun ada penderitaan dari diri kita sendiri di keluarga kita di komunitas kita tapi kalau itu api cinta Tuhan yang benar api itu tidak akan menghanguskan kita tapi justru membawa kita mengenal bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kita dan terpujilah namanya yang kudus amin selamat menikmati